Intro Halo saudara dimanapun Anda berada, selamat pagi kembali kita berjumpa di Bincang Sumut bersama saya, Sesaria Diputri. Dimana kita akan berbincang-bincang dengan arah sumber selama 30 menit ke depan. Dan pagi ini saya sudah bersama dengan Bang Ferdi Siregar yang akan membahas tentang bagaimana cara membuat foto story. Halo Bang Ferdi, selamat datang di Bincang Sumut. Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Bang, foto story ini kan artinya foto yang bercerita dan penggunaannya itu kan kalau saya tidak salah untuk melengkapi tulisan. Ya, benar ya. Tapi kalau lebih jauh lagi, apa sih itu foto story? Jadi, kalau kita bisa bayangkan, kalau penulisan sebuah berita itu ada salah satu pitches. Nah, bentuk pitches adalah rangkaian yang menggunakan piramidnya terbalik. Sama. Jadi, kalau misalnya kita pitches itu adalah sebuah verbalnya, kata-kata verbal. Nah, kata-kata verbal inilah yang kita aplikasikan ke bentuknya visual. Visualnya berupa foto. Sebenarnya sama, itu aja. Oke. Nah, kalau dengan foto jurnalistik sama nggak sih? Nah, bagian dari foto sebenarnya kan banyak. Kalau kita kembali lagi kaedah foto jurnalistik, Wilson Hick ngatakan salah satu almarhum ya, dia bilang foto jurnalistik adalah foto dan kata. Ya, jadi semua foto yang ada teksnya kata dalam waktu di foto jurnalistik adalah teks foto. Dilengkapin dan itu dimuat di sebuah media, baik cetak, baik online atau apapun, itu menjadi foto jurnalistik. Nah, kalau kita lihat sekarang, siapapun juga bisa jadi fotografer. Taruhlah misalnya si titik jurnalis misalnya. Nah, itu salah satu ininya, pedomannya. Kalau perbedaannya? Dengan? Antara foto jurnalistik dengan foto story? Story. Kalau foto jurnalistik, jadi gini, foto jurnalistik itu sebenarnya ada foto tunggal, ada foto seri atau cerita. Nah, foto tunggal satu yang biasanya melengkapin misalnya sebuah berita. Ya, ataupun bisa dapat berdiri sendiri. Nah, kalau foto story atau foto cerita, itu biasanya ada yang lebih dari 10, ada yang lebih dari 15, segala macam. Karena tergantung dari sebuah tempat, kejadian, kaya visual atau enggak, apa yang mau diangkat dia. Nah, itu yang membuat foto story itu lebih banyak daripada foto tunggal. Nah, selain dari jumlahnya nih, ciri khas dari foto story itu apa? Nah, kepuasan ketika memandang atau melampirkan, si fotografer melampirkan sebuah foto, baik itu di media sosial atau di media cetak. Nah, pandangan orang kalau sekarang, pasti akan melihat visual dulu, baru membaca. Ya kan? Nah, ketika dia melihat visual, dia suka, pasti akan membaca. Nah, pasti akan membaca. Nah, dengan pengayaan dari foto, orang akan lebih menarik. Boleh kita lihat di beberapa, semua online sekarang, pasti lebih banyak fotonya daripada konten beritanya. Nah, tutur dari pembuatan sebuah foto story inilah yang harus kita telah kita pelajarin, karena enggak sembarangan. Nah, dia punya metode. Nah, metodenya namanya metode advad. Entire, detail, frame, angle, dan time. Nah, entire ini cara pandang secara keseluruhan. Ibarat gini, kita masuk sebuah kontor, pasti kita akan melihat gedungnya dulu. Iya kan? Setelah gedung, kita akan masuk ke mana? Reception. Setelah reception, kita mau ke kamar yang mana? Nah, kemudian siapa yang kita jumpain? Kemudian timenya, siapakah titik tolak dari pertemuan itu? Sama. Jadi, ketika kita misalnya masuk ke, taruh lah dan otoba. Dan otoba, kita mau ke mana nih? Ke Samosir, Pangururan, ya, otok-otok lainnya. Nah, dapat satu kota. Apa aja yang ada di sana? Arsitekturnya kah? Kulturnya kah? Atau kulinernya kah? Semakin mendetail. Lebih mendetail. Sampai pada satu titik, dia menceritakan ending dari sebuah foto itu, ini loh tempat yang bagus, ini loh tempat yang menarik. Sampai pada kesimpulannya. Iya. Oke. Terus tujuannya dibuat foto story ini apa? Agar masyarakat lebih memahami ya. Jadi, balik lagi ke tadi, kita kan secara psikologi lebih cepat nangkap melihat daripada membaca. Makanya orang banyak nonton TV daripada membaca novel sekarang ini. Iya kan? Nah, naluri untuk mau lihat sebuah visual, karena ditangkap dengan otak lebih gampang, itulah yang membuat orang bertutur secara visual atau foto. Nah, penuturan itulah yang dari A sampai Z, penuturannya, sehingga fotonya juga banyak, itulah yang orang puas untuk melihat dari sebuah foto story. Terus ada nggak sih klasifikasi foto story ini? Ada. Jadi banyak orang nggak tahu misalnya, Bang, kalau misalnya foto story itu gimana? Jadi, secara garis besar itu ada tiga. Jadi ada deskriptif, naratif, dan esai. Nah, boleh saya jelaskan satu-satu ya, Deskriptif itu foto misalnya, apapun foto yang kita ambil, tidak merangkai sebuah cerita. Misalnya, saya datang ke sebuah pesta kebudayaan. Dari persiapan, misalnya pembuka, persiapan, acara, dan penutup. Kalau misalnya kita datang ke danotoba, saya mau teg danotobanya dulu kah? Dari atas, atau dari bawah, atau rumah adat dengan latar belakang menotoba, itu terserah. Jadi, bebas tergantung? Nah, kalau deskriptif itu bebas. Kita mau ngambil menotoba dari mana? Misalnya, temanya misalnya fotografi udara. Saya ngambil udara Kota Medan, ambil foto udara Jakarta, mau saya letakkan udara Jakarta yang nomor satu, nomor duanya foto udara Medan, terserah. Nah, tapi kalau misalnya narasi, bertutur dia. Dari awal sampai akhir. Nah, tadi deskriptif, kemudian naratif. Kemudian satu lagi, SI. Nah, SI ini lebih ke saintis. Lebih ke punya opini. Jadi, kita harus menanyakan para pakarnya. Misal, foto-foto ini banyak biasanya di National Geographic, penemuan satu kota atau daerah. Karena kita nggak tahu, pasti ada orang yang beropini di situ. Misal, si pakar A bilang, ini kota ini di tahun 1900 udah ada. Si pakar B bilang, tidak, ini 18 sekian udah ada. Nah, itu kita masukkan. Tetapi visualnya tetap kita jaga. Silahkan si pembaca yang berpikir atau melihat secara langsung. Karena ini belum pasti, kan? Nah, jadi saintis itu lebih, SI tadi lebih ke saintis, lebih kepada opini dari orang-orang lain atau si fotografer yang membuat opini-nya. Oke, baik Bang Ferdy. Setelah ini saya pengen nanya soal pekembangan foto-story dari masa ke masa. Tapi setelah jadwal berikut ya. Ya, oke. Saudara, jangan kemana-mana. Tetap dibincang, sumut. sub indo by broth3rmax Terima kasih.